Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo melakukan trafik kaun atau penghitungan jumlah kendaraan yang memasuki Kabupaten Ponorogo. Dari pantauan petugas terjadi lonjakan jumlah kendaraan jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, seperti yang terpantau dari pos pemantauan Selo Aji. Yusfian Abawi, petugas Dinas Perhubungan Ponorogo menjelaskan, sebelum arus mudik terdata kurang dari seribu kendaraan yang masuk. Sedangkan pada arus mudik kali ini, dari pantauan pukul 8 pagi hingga 10 siang, 2.000 lebih kendaraan masuk ke wilayah Ponorogo. Kemarin kendaraan yang masuk ke para Ponorogo itu sekitar 2.000 kendaraan, pada jam 2 jam sibuk pagi ya, jam 8 sampai jam 10 pagi. Perhari ini ada peningkatan sekitar 25 persen, jadi perhari ini jam 8 sampai jam 10 pagi, jam sibuknya itu sekitar 2.500 kendaraan yang masuk ke Ponorogo. Itu pantauan kami dari depan terminasio Aji. Itu yang kemarin 2.000 itu pagi saja Pak, sore juga Mas? Pagi 2 jam, 2 jam sibuk ya. Jadi bukan satu hari, tapi 2 jam sibuk itu sekitar 2.000 kendaraan kemarin. Dominasinya kendaraan itu? Dominasinya kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Ya, untuk kendaraan anggutan penumpang maupun kendaraan barang itu ada peningkatan, tapi masih didominasi untuk kendaraan pribadi, roda 2 dan roda 4. Yusfian menambahkan dari jumlah tersebut didominasi kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Sejumlah personil terus disiagakan untuk melakukan pemantauan, serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Ega Patria, JTV, Onorogo